Intro Julukan baru Mark Mark West di MotoGP 2020 Babal Sport menjadi rekan satu tim di Repsol Honda bersama sang kakak Tak membuat Alec Marquez otomatis mendapatkan pengecualian khusus dari Mark Marquez Alec bakal tetap dianggap sebagai salah satu lawan berat yang mesti harus dikalahkan Marquez tak akan sulit mengalah bahkan kepada adiknya sendiri Hal ini karena Marquez adalah seorang pembalap yang haus kemenangan di setiap balapan Alec bahkan berani memberikan julukan baru kepada kakaknya tersebut sebagai predator di MotoGP Mengacu kepada binatang yang buas yang selalu memburu mangsanya Mark tidak suka kalah di atas motor Jadi bagaimana dia bisa membiarkan saya memenangkan perlombaan atau gelar MotoGP Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu Mark adalah predator Dia ingin menang setiap saat Hujar Alec mengutip dari laman Pox Sport Alec pun sadar Bakal sulit mengalahkan dominasi Mark Marquez di MotoGP Di debut pertamanya bersama Honda Yang bisa dilakukan saat ini adalah mencoba bisa beradaptasi secepat mungkin dengan mesin RC213V Yang terkenal sangat tangguh namun juga sangat sulit dan liar ditaklukkan Salah satu buktinya kegagalan rider sekaliber Corki Lorenzo Musim lalu menjinakkan motor tersebut sampai-sampai Harus memutuskan pensiun dari MotoGP Setelah nanti Alec merasa nyetal dengan motor Honda Barulah meniketkan strategi untuk mengalahkan sang kakak Evolusi motor Ducati dari GP19 ke GP20 versi final akan terlihat di Kuartar Andrea Dovizioso meminta Ducati agar merasik motor yang lebih baik saat menikung Bagaimana perkembangan aerodinamika dan sasis Desmodici dari GP2019 hingga jelang tes Sepan Ducati menjaga agar inovasinya tidak wocor ke tim lawan Beberapa solusi terlihat di akhir musim lalu Hanya akan dipastikan di Kuartar Agar tidak memberikan waktu bagi pabrikan lain untuk menirunya Pasukan Gigi Ducati akan menghadapi beberapa kejutan-kejutan lainnya Mungkin di area aerodinamis GP20 Sejak itu, pengembangan aerodinamika Desmodici diperkenalkan Mereka tidak pernah berhenti Kurang dari setahun yang lalu di Pandok Losail spoiler kecil di belakang dekat roda Menjadi kontroversi setelah penyelidikan menyeluruh dinyatakan sah Dan tim lain mulai menirunya Penutup ada cotor roda di depan yang bertujuan mengatur aliran udara di sekitar roda Untuk mencapai kecepatan yang lebih tinggi Elemen ini bertambah besar setelah beberapa minggu Dan juga dipindahkan ke roda belakang Solusi yang sudah dicoba Ducati bertahun-tahun Sebelumnya di Superbike Dari sudut pandang aerodinamis Paket asli 2019 milik Ducati Termasuk 3 tonjolan Dengan ukurannya yang meningkat Ke bawah Hingga sayap yang menonjol pada akhir tahun Prem Ducati Pekerjaan yang paling melelahkan terjadi Pada prem atau sasis apa yang direncanakan dalam Uji coba tidak banyak berubah untuk geometri Sasis dibandingkan dengan prem 2019 Tetapi titik penjelasan telah sepenuhnya berubah Di sini Andrea Dovizioso mengharapkan langkah tegas Yang telah diminta beberapa waktu Untuk meningkatkan kecepatan di tengah tikungan Kisih last yang muncul di Zaret Bertujuan untuk lebih baik Mengkalibrasi parameter kekakuan Dan fleksibilitas GP20 Di Sepang kita mungkin akan melihat e-polisi lebih lanjut Karena Dovizioso tampaknya tidak 100% puas Bagaimana lainnya itu Kotak salat yang terkenal itu ternyata bertujuan Untuk mendapatkan lebih banyak stabilitas dan cengkraman bahan belakang Iya kotak ajaib itu adalah sekelompok elektronik Yang bekerja sebagai peredam inersia Yang berfungsi mengurangi getaran bagian belakang motor Untuk mengalahkan Marquez Tim merah membutuhkan motor yang sempurna Dan setiap area kuda pacu mereka Terima kasih sudah berkunjung di channel kami Jangan lupa subscribe dan tekan notifikasinya Untuk mengikuti input terbaru dari kami Sampai jumpa